Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku kali ini saya akan membagikan pola sling bag dari granny square seperti ini nah untuk bagian depan disini ada 2 granny square sementara untuk bagian sampingnya 1 granny square jadi ukurannya persegi untuk tas ini dan untuk bagian tampilan bawahnya jadi saya buat sama ukurannya dengan 2 buah granny square jadi bagian bawahnya cukup lebar ya nah jadi untuk bagian atasnya saya menggunakan sistem resleting berlidah nanti teman-teman bisa jahit bagian kiri dan kanannya kalau ingin tertutup dengan tali selempang dengan ukuran dewasa nah untuk granny square-nya ini saya buat dari benang-benang sisaan jadi bisa berwarna-warni untuk warna dasarnya menghabiskan 2 gulung lebih semoga mudah untuk diikuti buat yang ingin selalu update silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi update-an terbaru terima kasih nah ini dia benangnya ini benang poli kilap jadi untuk bagian granny saya gunakan benang yang gulungan kecil-kecil sisaan dan ini yang warna dasarnya saya siapkan 3 gulung totalnya kemudian untuk penanda lalu disini ada hook ukuran nomor 3 tulip nah pertama saya akan membagikan pola untuk bagian granny seperti ini jadi untuk warnanya teman-teman bisa kreasikan ya tidak harus sama seperti ini dan nanti teman-teman juga bisa perlebar untuk granny-nya untuk total granny-nya buat sekitar 6 untuk ukuran tas yang saya contohkan boleh teman-teman tambah kalau ingin ukuran tasnya lebih besar atau lebih tinggi untuk bagian tasnya ya saya akan mulai disini saya gunakan benang warna putih krem pertama buat awalan magic ring dengan 2 rantai 1 2 kemudian mulai pola pengulangan 11 kali ya dimulai dengan 1 rantai lalu 1 double crochet di ring atau 1 dc nah jadi disini 2 rantai yang awal tadi dihitung sebagai 1 double crochet jadi saya akan buat 11 kali lagi pengulangan jadi dengan 2 rantai awal jadi totalnya ada 12 dc ya mulai lagi 1 rantai dc pengulangan kedua pengulangan ketiga 1 rantai dc di ring keempat 1 rantai dc kelima 1 rantai dc ke enam 1 rantai dc ke tujuh 1 rantai dc ke delapan 1 rantai dc ke sembilan 1 rantai dc 10 1 rantai dc 11 1 rantai dc nah terakhir 1 rantai ya karena 2 rantai awal dihitung 1 dc rapatkan ringnya jadi ini totalnya ada 11 dc ditambah 2 rantai awal berarti 12 rapatkan ringnya kemudian untuk akhir putaran tarik benangnya dari bagian belakang ya agar rapi granny nya dari bagian yang 2 rantai ini tarik seperti ini dari rantai kedua dari arah belakang ke arah depan kaitkan benang simpulnya ke bagian bawah ke bagian belakang kemudian teman-teman tarik kuat lebarkan bagian lubangnya lalu lewatkan induk benangnya melalui lubang ini jadi motifnya terkunci ini adalah tips atau triknya agar granny square nya terlihat rapi dan tidak terlihat sambungan benang nah seperti ini nah dia terkunci ya teman-teman bisa lihat disini terlihat rapi selanjutnya saya akan gunakan benang yang kedua disini saya gunakan benang warna coklat pertama buat dulu awalan rantai di benang warna coklat ini lalu sisipkan di bagian satu rantai boleh dimana saja boleh disini boleh disini juga boleh disini supaya lebih dekat saya buat di satu rantai awalan sisipkan benang dua rantai satu dua kemudian untuk polanya dimulai dengan satu dc atau double crochet di bagian titik yang sama di satu rantai ini ya beri penanda di puncak dc yang pertama lalu motif pengulangan satu rantai skip satu dc ini di bagian satu rantai berikutnya isi dengan dua dc sisa benang teman-teman sisipkan di bagian belakang satu dua ulangi lagi satu rantai skip dc nya satu di satu rantai isi dengan dua dc satu rantai skip satu dua dc nah lanjutkan ya polanya satu rantai skip satu dua dc hingga akhir putaran terakhir satu rantai skip satu ini satu rantai terakhir isi dengan dua dc jangan lupa satu rantai nah akhir putaran disini teman-teman bisa lihat hasilnya pas ya melingkar ada dua belas kali kelompok dua dc akhir putaran langsung slip stitch di penanda slip stitch nya dari arah belakang tarik benangnya ya nah seperti ini tarik benangnya ke arah belakang kembali kunci motifnya lewatkan kembali benang induknya benang besarnya melalui lubang simpul nah seperti ini nah rapi ya rapi ya teman-teman bisa lihat hasilnya tidak kelihatan bagian awal dan akhir benang selanjutnya saya gunakan benang warna yang ketiga disini saya gunakan benang warna merah jambu buat dulu awalan rantai di benang warna merah jambu sama seperti benang yang coklat tadi sisipkan di bagian satu rantai boleh di mana saja sini sini atau disini sisipkan di bagian satu rantai tarik dua rantai satu dua polanya dimulai dengan dua buah dc di titik satu rantai ini isi dulu dengan dua dc atau dua double crochet beri penanda di puncak dc yang pertama kemudian motif pengulangan satu rantai skip dua ini satu dua di satu rantai berikutnya isi dengan tiga double crochet satu dua dua tiga ulangi lagi satu rantai skip dua tiga dc satu rantai skip dua tiga dc satu rantai lanjutkan ya skip dua tiga dc selamat menikmati tiga dc selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 4 ngelamat menikmati nah terakhir satu rantai skip dua tiga dc satu rantai terakhir skip dua langsung akhir putaran slip stitch di penanda Seperti tadi slip stitchnya Tarik benang dari arah belakang Kunci motifnya lagi Nah seperti ini Sudah kelihatan rapi ya Lalu teman-teman Saya akan ulang lagi warna motifnya Dari warna yang pertama ya Yang warna putih krem ini Dan sama seperti warna sebelumnya Menyisipkannya di bagian Satu rantai Teman-teman bisa ganti ya Warnanya setiap putaran Boleh Nah sini Sisipkan di bagian satu rantai Boleh dimana saja Tarik benangnya Dua rantai Awalan motif Tiga buah DC Dua buah DC di titik ini Dua buah DC ya Satu Dua Jangan lupa penanda Di puncak DC pertama Kemudian mulai pengulangan Jadi disini Untuk bagian sudut Satu rantai Skip tiga Ini tiga DC Di satu rantai berikutnya Untuk sudut Baik buah Isi dengan tiga DC Satu Dua Tiga Satu rantai Dan tiga DC Masih di tempat yang sama Jadi ini adalah pola sudut ya Jadi untuk sudutnya itu Tiga DC Satu rantai Dan tiga DC Nah seperti ini Ini pola sudut Selanjutnya Pola pengulangan Satu rantai Pola lurus ya Sisi lurus Skip tiga Tiga DC Ulangi lagi Satu rantai Skip tiga Tiga DC Jadi ini adalah Pola lurus Selanjutnya Satu rantai Skip tiga Kita ulang lagi Pola bagian sudut Skip tiga Pola sudut Tiga DC Satu rantai Dan tiga DC Masih di titik yang sama Nah seperti ini Sudah dua sudutnya Ulangi lagi Pola lurusnya Satu rantai Skip tiga Tiga DC Satu rantai Skip tiga Tiga DC Kembali Kembali ke pola sudut Satu rantai Sudut yang ketiga ya Skip tiga Tiga DC Satu rantai Dan tiga DC Masih di titik yang sama Lanjut Pola lurus Satu rantai Skip tiga Tiga DC Satu rantai Skip tiga Tiga DC Pola sudut Pola sudut terakhir Satu rantai Skip tiga Sudut terakhir ya Tiga DC Satu rantai Tiga DC Masih di titik yang sama Kembali Kembali ke pola lurus Satu rantai Skip tiga Tiga DC Satu rantai Skip tiga Pas ya Di akhir putaran Langsung slip stitch Sama seperti tadi Tarik benangnya Dari arah belakang Kembali kunci motifnya Nah seperti ini hasilnya Sudah mulai terlihat persegi Selanjutnya untuk lingkaran berikutnya Saya gunakan lagi Benang warna coklat Saya ganti ya Ke benang warna coklat Jadi untuk benang warna coklat Akan saya gunakan dua kali Dan benang warna merah jambu Juga dua kali Sementara benang warna putih Krem Tiga kali Nah disini Polanya sudah mulai Teman-teman bisa lihat ya Sisipkan di satu rantai Dua rantai Mulai pola lurus Untuk pola lurus Teman-teman tinggal ikuti saja Seperti ini Satu rantai Tiga DC Dan satu rantai Ini kita mulai dengan Dua DC dulu Karena ini awalan Masuk ke pola Jangan lupa penanda Di DC yang pertama Pola sudut ya Satu rantai Skip tiga Pola sudut Sama seperti yang ini polanya Isi dengan Tiga DC Satu rantai Dan tiga DC Masih di titik yang sama Nah seperti ini Jadi teman-teman tinggal ikuti saja Pola yang sudut bawah Itu sama Untuk setiap sudutnya Dan selanjutnya Untuk pola lurusnya Bertambah ya Disini ada tiga lubang Berarti tiga kali pengulangan Mulai dengan Satu rantai Skip tiga Tiga DC Ini yang pertama ya Pengulangan kedua Satu rantai Skip tiga Tiga DC Yang ketiga Satu rantai Skip tiga Tiga DC Satu rantai Skip tiga Masuk ke pola sudut Sama seperti tadi Polanya tetap sama Tiga DC Satu rantai Dan tiga DC Masih di titik yang sama Nah seperti ini Lanjut Ulangi kembali Pola yang Bagian yang lurus Jadi teman-teman Lanjutkan ya Nanti kemudian Pola yang sudut Kemudian pola yang lurus Lagi Dan sudut lagi Lanjutkan terus Hingga Ke akhir Putaran Nah ini sudah Dekat di akhir putaran Pengulangan pola Bagian lurus Yang terakhir Setelah satu rantai Skip tiga Tiga DC Satu rantai Skip tiga Terakhir ya Akhir putaran Langsung slip stitch Dari arah belakang Tarik Kunci motifnya Nah untuk benang yang Warna coklat Ini sudah bisa diputuskan ya Jadi ini Setelah ini Saya balik ulang Yang warna merah jambu Jadi teman-teman Bisa kreasikan Kalau ingin lebih lebar Bisa tambahkan saja Untuk putaran Perseginya Nah selanjutnya Setelah yang warna coklat Saya gunakan benang merah jambu Jadi Sisipkan di bagian mana saja Teman-teman Sudah bisa lihat Untuk pola lurusnya Sisipkan di bagian pola lurus Di bagian satu rantai Dua rantai Mulai dengan Dua DC Jangan lupa penanda Di puncak DC pertama Lanjut Satu rantai Skip tiga Ini masih pola yang lurus Karena belum ketemu Bagian sudut ya Tiga DC Satu rantai Nah ini kembali Di bagian sudut Polanya Setelah skip tiga Di bagian satu rantai Isi dengan Tiga DC Satu rantai Dan tiga DC Masih di titik yang sama Nah masuk ke pola yang lurus Kali ini pola yang lurus Diulang empat kali ya Karena ada empat lubang Satu rantai Skip tiga Tiga DC Ini yang pertama Lanjut Nah jadi ada empat lubang Empat kali pengulangan Untuk pola lurus Kemudian untuk pola sudut Jadi teman-teman Ini lanjutkan ya Hingga ke akhir putaran Perhatikan untuk bagian sudut Polanya Jangan sampai ada yang terlewat Supaya Granny nya Pas hitungannya Nah ini sudah Selesai satu putaran ya Yang warna merah jambu Ini setelah Tiga DC Satu rantai Langsung akhir putaran Slip stitch Di penanda Kunci kembali motifnya Nah disini Untuk benang yang warna Merah jambu Saya akan putuskan Nah untuk Warna terakhir Saya kembali gunakan Warna krem Untuk penutupan Untuk granny nya Dan polanya Tetap sama Hanya saja Untuk bagian lurus Disini Berarti ada lima kali ya Dan kemudian Untuk bagian sudut Juga tetap sama Seperti tadi Nah kembali Sisipkan Di bagian satu rantai Oleh dimana saja Dua rantai Pola bagian lurus Untuk awalan Dimulai dengan Dua DC Jangan lupa penanda Di puncak DC pertama Satu rantai Skip tiga Masih pola lurus Tiga DC Satu rantai Skip tiga Masuk ke pola Bagian sudut Isi pola sudut Tiga DC Satu rantai Dan tiga DC Masih di titik Yang sama Masuk ke pola Bagian lurus Selanjutnya Satu rantai Nah jadi teman-teman Tinggal lanjutkan ya Pola pengulangannya Untuk lurus lima kali Kemudian ada sudut Polanya sama Jadi usahakan Rapi Hingga akhir putaran Nah ini sudah Selesai ya Untuk putaran yang warna kremnya Teman-teman bisa lihat Ini di akhir putaran Saya akan slip stitch Di penanda Terakhir Jangan lupa Satu rantai Slip stitch Di penanda Kunci motifnya Kunci motifnya Nah sudah selesai Tinggal putuskan benangnya Nah disini teman-teman bisa perhatikan ya Jadi kalau teman-teman sudah memperhatikan bagian pola yang sama Jadi bisa diperbesar untuk bagian granny nya Jadi untuk pola granny yang ini Teman-teman buat lima buah lagi Jadi total ada enam buah granny square Kalau ingin polanya lebih besar Tinggal tambahkan saja putarannya Tinggal ikuti saja untuk pola sudut dan pola bagian lurus Nah untuk granny square ini Tergantung ukurannya ya Nanti saya akan peragakan untuk membuat yang lebih besar atau lebih kecil Jadi bisa disesuaikan Untuk ukuran bali granny square yang saya kerjakan ini Itu sekitar 12 x 12 cm Nah jadi sekarang saya akan membuat untuk bagian alas Jadi untuk bagian alasnya Saya gunakan benang warna ini ya Kecoklatan Dan saya akan mulai hitung Jadi untuk tas saya nanti ini ada panjangnya itu sekitar Dua granny square Jadi untuk bagian alasnya Saya akan hitung bagian rantai awalan Jadi untuk rantai awalannya Teman-teman hitung bagian sudut granny ya Jadi kalau nanti granny nya lebih besar Caranya tetap sama Jadi tinggal teman-teman kreasikan saja Nah untuk bagian granny yang saya kerjakan ini Untuk tasnya berarti ada enam Dua buah bagian di depan Kiri dan kanan satu granny Dan bagian belakang itu dua buah granny Nah untuk penghitungan granny titiknya Itu disini saya akan contohkan Jadi untuk ini ya Misalnya ini yang bagian depan Jadi saya akan buat bagian alasnya panjangnya Sedua buah granny Jadi agar penghubungannya nanti pas Dan tidak terjadi kelebihan Jadi kita hitung bagian jumlah rantai yang bawah ini Nah jadi menghitungnya itu dimulai dari bagian sudut satu rantai Disini ya Jadi sudut ini satu rantai dihitung satu Tambah tiga Kemudian satu rantai ini Lima Tambah tiga lagi Delapan Tambah satu Sembilan Tambah tiga Dua belas Tambah satu Tiga belas Tambah tiga Enam belas Tambah satu Tujuh belas Tambah tiga Dua puluh Tambah satu Dua puluh Satu Tambah tiga Dua puluh Empat Tambah satu Dua puluh Lima Tambah tiga Dua puluh Delapan Tambah sudut satu terakhir Dua puluh Sembilan Jadi untuk satu granny ini Ada Dua puluh Sembilan Stitch Jadi karena untuk bagian tas Depan dan belakang itu dua buah granny Jadi panjangnya Dua puluh Sembilan Dikali Dua Jadi Dua puluh Sembilan Ditambah dua puluh Sembilan Jadi totalnya Lima puluh Delapan Jadi untuk bagian alas Panjangnya Lima puluh Delapan Rantai Sementara untuk bagian lebarnya Satu granny Berarti Dua puluh Sembilan Baris Nah jadi kalau teman-teman Menggunakan granny yang lebih besar Cara menghitungnya sama ya Jangan sampai ada yang terlewat Karena nanti penggabungannya Bisa membuat bagian granny Menggelembung Nah jadi teman-teman Bisa sesuaikan Jadi untuk bagian Sampingnya Seperti ini Ada Dua puluh Sembilan Stitch ya Berarti totalnya Dua puluh Sembilan Baris Jadi kalau dua buah Granny-nya Tinggal tambahkan saja Nah sekarang Saya akan Mulai membuat Untuk bagian alas Yang dimulai dengan Lima puluh Delapan Rantai Sesuai dengan Jumlah Stitch Dua granny Pertama Buat awalan Rantai Lima puluh Delapan Rantai Jadi Dua puluh Sembilan Ditambah Dua puluh Sembilan Nah setelah Lima puluh Delapan Rantai Di ujung Tambahkan Satu Rantai Mulai Pengerjaan Di rantai Kelima puluh Delapan Tadi Isi Tiap-tiap Rantai Dengan Satu Single Crochet Atau Satu SC Setiap Rantai Nah lanjutkan Hingga Ke Ujung Nah selesai Satu baris Kemudian di ujung Tambahkan Satu rantai Nah disini teman-teman Boleh beri penanda ya Di SCM pertama Supaya Bagian alasnya lurus ya Satu rantai Di ujung Tambahkan Putar Rajutannya Kembali Isi Tiap-tiap Lubang Dengan Satu SC Nah Jadi ini Lanjutkan Hingga Ke Ujung Bisa beri penanda Di kiri dan kanan Kemudian Nanti Ulangi Lagi Prosesnya Satu rantai Putar SC Setiap Lubang Jadi Buat Total 29 Baris Sesuai Dengan Jumlah Satu Sisi Granny Square Jadi 29 Baris Totalnya Nah ini dia Sudah Selesai Total 29 Baris Usahakan Lurus ya Gunakan penanda Dua buah Supaya Tidak Terjadi Miring Jadi Kalau teman-teman Sesuaikan Ini Sudah Pas Seperti Ini Untuk Bagian Sisi Samping Nah Selanjutnya Saya akan Mulai Untuk Bagian Badan Jadi Sebelum Saya Gabungkan Ke Bagian Granny Saya akan Buat Putaran SC Beberapa Baris Supaya Tasnya Terlihat Lebih Rapi Gunakan Dua Buah Penanda Disini Karena Untuk Pengerjaannya Akan Saya Lakukan Bolak Balik Supaya Bagian Penggabungan Dengan Granny Square Nanti Lurus Ya Kalau Tidak Bolak Balik Menentukan Titik Penggabungannya Jadi Susah Nah Disini Di ujung Tambahkan Satu Rantai Kemudian Beri Penanda Di SC Yang Terakhir Di SC Yang Terakhir Disini Ya Beri Penanda Selanjutnya Saya akan Mulai Membuat SC Berkeliling Jadi Untuk Jumlah SC Harus Pas Disini 29 SC Di Bagian Bawah 58 SC Di Bagian Kanan 29 SC Lagi Dan Di Atas Hingga Ke Penanda 58 SC Jadi Tidak Ada Pengurangan Satu Jadi Harus Pas Jumlahnya Agar Granny Nanti Digabungkan Ke Bagian Tas Bisa Rapi Jadi Teman Teman Bisa Hitung Saya Sarankan Dihitung Setiap Sisinya Agar Tidak Terjadi Kekurangan Nah 1 SC Setiap Lubang Disini Saya Beri Penanda Di SC Yang Pertama Lanjutkan Hingga Akhir Putaran Jangan Lupa Sini 29 58 29 Dan 58 Mendekati Akhir Putaran SC Ke 58 Di Penanda Penandanya Letakkan Lagi Kemudian Akhir Putaran Slip Stitch Di Penanda Awalan Yang Ini Slip Stitch Tarik Kuat Satu Rantai Nah Selanjutnya Pengerjaannya Akan Dikerjakan Balak Balik Rejutannya Diputar Kemudian Mulai Dari Yang Penanda Ungu Ini Di Titik Ini Dimulai Dengan 1 SC Jadi Pastikan Penandanya Letakkan Lagi Supaya Nanti Rejutannya Bisa Lurus Ya Letakkan Lagi Penandanya Lanjutkan 1 SC Setiap Lubang Nah Nah Jadi Lanjutkan Terus SC Berkeliling Hingga Ke Penanda Yang Berikut Ini Kemudian Nanti Slip Stitch Di Penanda Yang Ungu Satu Rantai Lalu Teman Teman Putar Lagi Rajutannya Dan Mulai Lagi Dari Sini Buat 8 Baris Nah Ini Dia Hasilnya Jadi Ini Sudah 8 Putaran SC Bolak Balik Teman Teman Bisa Tambah Ya Nah Disini Teman Teman Bisa Perhatikan Bagian Sudutnya Ada Tarikan Lurus Hingga Ke Atas Nah Jadi Dengan Tarikan Lurus Ini Nanti Akan Memudahkan Sewaktu Menggabungkan Bagian Granny Ini Akan Saya Selesaikan Dulu Hingga Akhir Putaran Disini SC Terakhir Di penanda Letakkan Lagi Penandanya Kemudian Slip Stitch Di penanda Yang warna Merah Jambu Slip Stitch Satu Rantai Nah Hasilnya Seperti ini Jadi teman-teman Bisa Tambah Jumlah SC Bolak Baliknya Kalau ingin Lebih Tinggi Nah Selanjutnya Teman-teman Bisa Lihat Ini Ada Patokan Garis Lurus Saya Mulai Menggabungkan Bagian Granny Dan Untuk Penggabungan Bagian Granny Itu Dimulai Dari Titik Satu Rantai Yang Sudut Yang Ini Jadi Disini Ada Satu Rantai Titik Sudut Saya Mulai Melakukan Slip Stitch Di Bagian Titik Ini Dulu Nah Caranya Seperti Ini Langsung Slip Stitch Pertama Di Bagian Satu Rantai Sudut Kemudian Kembali Ke bagian Badan Tas Di Tempat Kita Slip Stitch Terakhir Awalan Kemudian Lanjut Ke DC Pertama Ini Kan Ada Tiga DC Jadi DC Yang Pertama Lalu Slip Stitch Ke Bagian Badan Tas Di Titik Yang Kedua Kembali Ke DC Yang Kedua Di Bagian Granny Square Slip Stitch Lagi Di Titik Yang Ketiga Di Bagian Badan Tas DC Yang Ketiga Di Bagian Granny Square Titik Yang Keempat Di Bagian Badan Tas Satu Rantai Disini Slip Stitch Satu Rantai Kembali Ke Badan Tas Titik Selanjutnya Ini Kembali DC Di Granny Square Kemudian Kembali Ke Tas Slip Stitch Kembali Ke Granny Square DC Lagi Kembali Ke Tas Ke Granny Square Selanjutnya Di DC Kembali Ke Tas Disini Ada Satu Rantai Slip Stitch Juga Dan Kembali Ke Slip Stitch Bagian Tas Nah Jadi Teman Teman Harus Perhatikan Ya Jangan Ada Yang Terlewat Di Bagian Tas Dan Di Bagian Granny Lanjutkan Hingga Ke Ujung Nah Ini Sudah Selesai Satu Granny Untuk Bagian Sisi Samping Teman Teman Bisa Lihat Hasilnya Rapi Dan Titiknya Akhiri Di Bagian Badan Tas Jadi Terakhir Slip Stitch Di Bagian Badan Tas Dan Ini Pas Lurusannya Nah Hasilnya Cukup Rapi Seperti Ini Sekarang Saya Akan Gabungkan Bagian Sisi Depan Ambil Lagi Granny Yang Baru Dan Mulai Dari Titik Satu Rantai Bagian Sudut Jadi Teman Teman Langsung Ke Bagian Granny Dulu Di Satu Rantai Slip Stitch Nah Disini Satu Rantai Sudut Tarik Kuat Slip Stitch Biar Rapat Kemudian Kembali Ke Bagian Tas Slip Slip Lalu Kedece Di bagian Granny Square Kembali Ketas Slip Stitch Kemudian Kedece Lagi Di Granny Square Kembali Ketas Kedece Lagi Di Granny Square Kembali Ketas Lalu Sini Ada Satu Rantai Slip Stitch Bagian Tas Lagi Nah Seperti Ini Hasilnya Jadi Sambungannya Rapi Antara Pergantian Granny Satu Dan Berikutnya Jadi Teman Ini Lanjutkan Kalau Perlu Sambil Dihitung Tidak Apa-apa Agar Tidak Ada Bagian Titik Yang Terlewat Tapi Kalau Memang Ada Bagian Tas Yang Salah Misalnya Kurang Stitch Teman 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 Bisa Akali Isi Dua Kali Slip Stitch Juga Tidak Apa-apa Nah Jadi Kalau Sudah Selesai Granny Yang Ini Nanti Langsung Lakukan Juga Untuk Granny Berikutnya Hingga Selesai Tas Nah Ini Dia Sudah 6 Granny Saya Gabungkan Ini Sisi Kiri Dan Kanan Kemudian Yang Ini Untuk Depan Dan Bagian Belakang Jadi Teman Teman Bisa Lihat Hasilnya Cukup Rapi Dan Pas Hitungannya Ini Terakhir Di Sudut Benangnya Tidak Usah Diputuskan Jadi Pas Posisinya Di Sudut Sekarang Saya Akan Peragakan Cara Menggabungkan Dua Sisi Ini Sama Seperti Yang Bawah Cara Penggabungannya Jadi Ini Sudah Di Bagian Pas Akhir Slip Stitch Ini Kembali Ke Bagian Badan Tas Slip Stitch Sekarang Saya Mulai Gabungkan Ambil Di Titik Satu Rantai Sudut Slip Stitch Lalu Langsung Ke Satu Rantai Sudut Granny Yang Satu Lagi Lanjut Ke Bagian DC Jadi Sama Bergantian Kiri Dan Kanan Nah Ini Satu Rantai Kemudian Disini Juga Satu Rantai Nah Seperti Ini Jadi Ini Teman Teman Lanjutkan Dulu Hingga Ke Bagian Atas Bagian Atas Ini Nanti Saya Peragakan Untuk Granny Lagi Nah Ini Sudah Selesai Di Bagian Atas Setelah Slip Stitch Terakhir Langsung Satu Rantai Kemudian Putuskan Benangnya Nah Selanjutnya Ini Kan Dari Benang Sambungan Langsung Menggabung Sekarang Untuk Yang Bagian Ini Jadi Saya Harus Risipkan Benangnya Karena Ini Sudah Diputuskan Langsung Buat Dulu Awalan Slip Note Disini Kemudian Teman Teman Letakkan Di titik Antara Dua Granny Ini Disini Kan Ada Dua Granny Di titik Ini Di bagian Tas Tarik Benang Sambungannya Kemudian Langsung Disini Buat Di titik Granny Yang Pertama Di sudut Di bagian Rantai Slip Stitch Pindah Ke Granny Berikutnya Di bagian Rantai Slip Stitch Lalu Ke DC Pertama Di Granny DC Pertama Di Granny Satu Lagi Lanjut DC Kedua Di Granny DC Kedua Di Granny Satu Lagi DC Ketiga Di Granny Dan DC Ketiga Di Granny Satu Lagi Jangan Lupa Disini Ada Satu Rantai Slip Stitch Dan Satu Rantai Di Granny Yang Satu Lagi Nah Jadi Disini Bisa Lihat Awalan Sambungannya Sudah Cukup Rapi Jadi Teman Teman Lanjutkan Hingga Ke Atas Putuskan Benangnya Lakukan Untuk Granny Yang Lainnya Hingga Selesai Nanti Saya Akan Peragakan Untuk Penyelesaian Bagian Atas Tasnya Nah Ini Dia Yang Sudah Selesai Penggambungan Sisinya Nah Disini Hitungannya Pas Hasilnya Cukup Rapi Dan Ini Untuk Penggabungan Terakhir Benangnya Tidak Usah Diputuskan Saya Kan Buat Untuk SC Berkeliling Nah Untuk Bagian Dalamnya Seperti Ini Ukurannya Cukup Luas Karena Bagian Alasnya Persegi Nah Ini Untuk Sampingnya Nah Disini Benang Terakhir Ya Saya Tidak Putuskan Langsung Akan Dilanjutkan Jadi Disini Setelah Slip Stitch Terakhir Digreni Satu Rantai Kemudian Isi Tiap Lubang Dengan Satu SC Jadi Teman Teman Perhatikan Dimulai Dari Tempat Slip Stitch Pertama Satu Rantai Sudut Ya Jangan Lupa Satu Rantai Sudut Satu SC Beri Penanda Kemudian Di DC Masing-masing Satu SC Lalu Di Satu Rantai Satu SC Kembali DC Satu SC Nah Lanjutkan Hingga Kesudut Ya Saya Peragakan Untuk Bagian Sudut SC Nah Ini di Sudut SC Terakhir Di Bagian Satu Rantai Selesai Satu Persegi Ya Nah Untuk Bagian Sambungan Ini Teman Tidak Usah Isi Dengan 1 SC Langsung Loncat Ke Bagian Granny Berikutnya Di Bagian Satu Rantai Sudut Ya Langsung Loncat Sambungan 1 SC Di Satu Rantai Sudut Lalu Lanjutkan 1 SC Setiap Lubang Di Bagian DC Jadi Untuk Sambungan Tidak Usah Di Isi SC Jadi Loncati Saja Ya Jangan Teman Teman Isi Karena Nanti Kalau Di Isi Terjadi Penambahan Stitch Untuk Bagian Atas Dan Itu Akan Membuat Tasnya Tidak Bagus Jadi Lanjutkan Hingga Akhir Putaran Nah Sudah Di Akhir Putaran Jadi Untuk Di Akhir Putaran Disini Langsung Slip Stitch Di Penanda Tadi Tarik Kuat Satu Rantai Nah Untuk Pengerjaan Berikutnya Masih Dengan Cara Bolak Balik Jadi Teman Teman Bisa Beri Penanda Ini Di SC Yang Pertama Beri Penanda Lanjutkan Satu SC Setiap Lubang Nah Jangan Lupa Untuk Bagian SC Yang Terakhir Ini Juga Beri Penanda Di Titik Ini Nah Jadi Untuk Pengerjaan Berikutnya Saturan Cantai Sehingga 1 SC Hingga Penanda Kuning Kemudian Slip Stitch Putar Rajutannya Jadi Pengerjaannya Bolak Balik Seperti Yang Bagian Alas Yang Bawah Tadi Nah Ini Buat Sekitar Total 6 Baris SC Bolak Balik Untuk Jumlahnya Teman Teman Bisa Tambah Kalau Ingin Hasil Tas Lebih Tinggi Jadi Sesuaikan Saja Nah Ini Dia Sudah Selesai SC Bolak Balik 6 Baris Jadinya Hasilnya Cukup rapi Dan lurus Nah Ini ya Titik lurusnya Teman-teman Bisa Lihat Ini untuk Memudahkan Pembuatan Bagian Risleting Lidahnya Nanti Nah Ini bagian Sudut Kiri dan Kanan Saya sudah Ambil Titik Tengah Tiap Granny Jadi Teman-teman Tinggal Tentukan Titik Tengah Granny Tarik Garisnya Ke Atas Mendapatkan Sudut Untuk Bagian Ring Nah Disini ya Jadi 29 Itu Dibagi 2 Titik Tengahnya Diberi penanda Ring yang saya gunakan Ini Ukuran 4 cm Lebarnya Jadi Teman-teman Bisa Ganti Jenis Ringnya Kalau Ingin Menggunakan Ring Bulat Ataupun Ring D Nah Disini Saya Akan Mulai Untuk Menyesipkan Ringnya Lanjutkan 1 SC Setiap Lubang Untuk Ringnya Saya akan Sisipkan 9 SC Jadi 4 titik Sebelum Penanda Nah Ini Ada 4 titik Sebelum Penanda Saya akan Mulai Sisipkan Untuk Ringnya Jadi 4 titik Sebelum Penanda 4 SC 1 2 3 3 4 Kemudian SC Yang kelima Di penanda 4 SC Setelah penanda Lagi SC Keenam 7 7 8 9 Nah Seperti ini Lalu lanjutkan 1 SC Setiap lubang Nah 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 Teman Lanjutkan SC Hingga Ke penanda Berikutnya Dan Sisipkan Ringnya Sama 9 SC Lalu Lanjutkan SC Hingga Akhir Putaran Kemudian Slip Stitch Putar Lagi Rajutannya Buat Sekitar 2 Putaran SC Bolak Balik Nah Disini Sudah Selesai Untuk Ringnya Disini Teman Teman Bisa Lihat Untuk Pengerjaannya Tetap Bolak Balik Jangan Langsung Baris Berikutnya Karena Itu akan Memudahkan Untuk Bagian Riesleting Nah Untuk Hasilnya Sudah Cukup Rapi Dan Kalau Ingin Lebih Kokoh Bisa Dijahit Untuk Pengerjaan Berikutnya Saya Mulai Membuat Untuk Bagian Lidah Riesleting Atau Tempat Kaitan Riesleting Karena Ini Tasnya Berbentuk Persegi Jadi Supaya Terlihat Lebih Bagus Dan Berbentuk Otak Untuk Bagian Riesleting Saya Berikan Tips Seperti Ini Jadi Ini Saya Sudah Rajut Satu Seperti Ini Nah Jadi Ini Nanti Tinggal Dijahit Teman Teman Tinggal Lihat Titik Dari Bagian Sudut Granny Bagian Dan Ukurannya Harus Sama Nah Seperti Ini Ini Ada Dua Granny Untuk Bagian Depan Jadi Dari Sini Kesini Ada 58 Rantai Jadi Buat Sekitar 12 Baris Untuk Tempat Riesleting Jadi Untuk Penjahit Nanti Teman Teman Bisa Tarik Garis Lurus Tidak Usah Susah Mencari Untuk Bagian Sisi Ini Bisa Juga Dijahit Nah Sekarang Saya Akan Peragakan Pembuatannya Pertama Buat Dulu Awalan Rantai 58 Rantai Sesuai Dengan Jumlah 2 Granny Nah Setelah 58 Rantai Di Di Ujung Tambahkan Satu Rantai Mulai Pengerjaan Di Rantai Ke 58 Isi Tiap Rantai Dengan Satu Single Croce Atau Satu SC Nah Nah Jadi Lanjutkan Hingga Ke Ujung Nanti Di Ujung Satu Rantai Putar SC Setiap Lubang Jadi Buat Total 12 Baris 12 Baris SC Bolak Balik Nah Seperti Ini Jadi Nanti Sisa Benangnya Potong Agak Panjang Untuk Sekalian Menjahit Buat Dua Buah Dengan Ukuran Yang Sama Dan Jumlah Stitch Yang Sama Saya Selanjutnya Akan Peragakan Cara Penggabungan Ke Bagian Tas Nah Sekarang Yang Ini Saya Menggabungkan Dengan Cara Menjahit Jadi Sisa Benang Akhir Baris Potong Agak Panjang Nah Ini Sudah Saya Jahit Satu Untuk Bagian Lidah Resleting Jadi Pas Lurusan Granny Seperti Ini Nah Selanjutnya Untuk Sisi Nah Untuk Bagian Sini Teman Teman Juga Boleh Jahit Tapi Karena Saya Tidak Ingin Menjahit Jadi Lebih Baik Seperti Ini Saja Jadi Sesuai Selera Dengan Teman Teman Nah Ini Untuk Penggabungannya Tarik Dulu Lurus Dari Bagian Sambungan Beri Penanda Nah Ini Satu Lagi Tarik Lurus Jadi Inilah Tips Harus Membuat SC Bolak Balik Jadi Untuk Penggabungannya Tidak Terlalu Rumit Mencari Titiknya Nah Cara Menggabungkannya Teman Teman Tinggal Jahit Berulang Seperti Ini Kalau Teman Teman Ingin Menggabungkan Bagian Ini Menggunakan Tusuk SC Juga Boleh Jadi Sesuai Selera Saja Nah Nah Kalau Hasil Titiknya Pas Ini Sampai Ke Ujung Itu Pas 58 Stitch Nah Lanjutkan Hingga Kesini Nah Ini Dia Sudah Selesai Depan Dan Belakang Jadi Untuk Tasnya Ini Tidak Saya Puring Kalau Teman Teman Ingin Puring Boleh Jadi Kalau Ingin Dijahit Bagian Sisinya Seperti Ini Dia Menyisakan Bagian Lubang Tengah Untuk Tempat Resleting Nah Ini Resleting Sudah Saya Siapkan Jadi Untuk Bagian Ujung Ditekuk Sedikit Supaya Dia Tidak Lepas Nah Seperti Ini Kemudian Tahan Dengan Menggunakan Jarum Bentul Tepatkan Posisinya Sama Sama Lurus Untuk Bagian Persegi Bagian Depan Dan Belakang Nah Posisi Resleting Harus Dalam Keadaan Tertutup Agar Nanti Ketika Dijahit Hasilnya Tidak Bergelombang Tahan Dengan Jarum Bentul Boleh Lebih Banyak Nah Ujung Ini Nanti Teman Teman Bisa Beri Stopper Atau Rajutan Supaya Dia Tidak Lepas Nah Selanjutnya Nanti Tinggal Dijahit Nah Ini Dia Sudah Selesai Tasnya Hasilnya Seperti Ini Dan Untuk Bagian Resleting Seperti Ini Tidak Saya Jahit Bagian Sudutnya Supaya Dia Lebih Luas Dan Lebih Leluasa Kalau Ingin Dijahit Ini Hitungannya Sudah Pas Teman Teman Tinggal Dijahit Biasa Saja Ini Di Ujung Saya Beri Stopper Dengan Rajutan Yang Terdiri Dari 15 Dable Croce Di Ring Saya Lipat Dan Saya Jahitkan Ke Bagian Resleting Nah Jadi Ini Kalau Dibuka Dia Tidak Lari Nah Seperti Ini Dalamnya Nah Hasilnya Cukup Cantik Dan Unik Dan Jangan Lupa Untuk Bagian Granny Teman Teman Bisa Memanfaatkan Benang Sisa Untuk Ukuran Tasnya Bagian Tinggi Ke Bagian Alas Itu 18 cm Lebar 2 Granny Ini 24 cm Untuk Bagian Sisi Samping 1 Granny 12 cm Sementara Untuk Bagian Alas 10 cm Jadi Untuk Ukuran Tasnya Cukup Besar Nah Jangan Lupa Teman Teman Bisa Memanfaatkan Benang Sisa Untuk Bagian Granny Dan Ini Bagian Tampilan Atas Dan Untuk Talinya Ini Tali Slempang Jadi Kalau Ingin Tasnya Lebih Cantik Bisa Diburing Untuk Bagian Granny Jangan Lupa Teman Teman Bisa Perlebar Untuk Bagian Atas Jumlah Baris Juga Bisa Ditambah Nah Semoga Polanya Mudah Untuk Diikuti Terima Kasih Buat Yang Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Uploadan Video Terbaru Berikutnya